bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tentang cara print pdf nitro agar tidak terpotong di kertas A4 nya oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman oke kita lihat dulu file yang akan di print ya nah ini dia teman teman makna baik sekarang kita buka nitro pdf loading kita tunggu selanjutnya klik open kemudian komputer brush makna ini dia open oke seperti inilah file nya jadi seperti biasa sebelum kita mencetak atau print pastikan file yang kita buka sudah benar kita periksa dulu ke bawah seperti ini ya ini judul terus yang bawahnya yang paling bawah tulisan Arab ya oke judulnya makna hukum hikmah dan keutamaan puasa Ramadan kebetulan sebentar lagi kita puasa oke setelah kita pastikan file nya benar selanjutnya kita print caranya klik file kemudian print lanjut kita pilih printer yang akan digunakan klik disini ya klik kemudian pilih Epson L320 selanjutnya kita klik print properties di bagian utama kita pilih ukuran kertas nya A4 orientasi ini potret jenis kertas standar kertas standar ini print paper atau HVS ya kualitas standar oke lanjut kita ke bagian pilihan lainnya ukuran dokumen A4 ini kertas hasil cetak sama seperti ukuran dokumen lanjut kita klik ok nah kemudian teman-teman bisa lihat di bagian atas ini tidak kelihatan teman-teman judulnya judul yang mana dan apa tadi tidak kelihatan kemudian di bagian bawah baris kedua tulisan Arab juga tidak kelihatan jadi kalau ini langsung kita print hasilnya nanti akan terpotong juga seperti ini oke sekarang kita lihat hasilnya tanpa di setting ya kita langsung print klik print oke kita lihat proses print berikut hasilnya bagian atasnya terpotong ya kemudian bawahnya juga terpotong seperti ini nah teman-teman sudah lihat ya hasilnya sekarang kita cari tahu bagaimana caranya agar hasil print pdf nitro ini tidak terpotong di kertas A4 ya oke kita langsung saja klik file kemudian print lanjut kita pilih lagi printernya Epson L3210 series kemudian printer properties di bagian utama kita masih gunakan kertas A4 ya orientasi portrait jenis kertas kertas standar atau HVS oh ya ini kebetulan saya setting pakai bahasa Indonesia teman-teman jadi ininya menu-menunya bahasa Indonesia ya kualitas cetaknya standar berwarna ya berwarna untuk di bagian bawah tidak usah kita setting dulu ya kita langsung ke bagian pilihan lainnya ukuran dokumen A4 20x297 kertas hasil cetak sama seperti ukuran dokumen oke kita lanjutkan dengan klik oke kemudian ini masih terpotong ya atas masih terpotong bawahnya masih terpotong selanjutnya kita setting bagaimana caranya agar hasil printnya tidak terpotong kita klik yang bagian peak scaling ini teman-teman page scaling ini kita klik kemudian disini ada format peak lanjut di bawahnya peak scaling apa nih bacanya page scaling kemudian ini yang aktif none jadi agar hasil printnya tidak terpotong di bagian ini yang kita conteng shrink to fit printable area ini kita conteng oke kita lihat lagi ya nah yang bagian none hilang kemudian yang terconteng di bagian shrink to fit ini kita lihat preview-nya nah preview-nya seperti ini teman-teman ini judulnya makna hukum hikmah dan keutamaan puasa Ramadan kemudian di bawahnya baris kedua tulisan Arabnya juga masih kelihatan oke sekarang kita coba print ya dan lihat hasilnya klik print kita lihat proses printnya berikut kita lihat juga hasil printnya nah hasilnya seperti ini teman-teman jadi tidak hanya terpotong ya oke ini dugulnya kemudian Arabnya yang di bawah seperti ini oke jadi hasilnya seperti ini teman-teman demikian video ini jangan lupa tinggalkan komentar dan semoga saja bermanfaat dan dapat membantu mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati